Siapa kamu? Grand Princes mundur beberapa langkah, punggungnya bersandar ke dinding sambil menatap Su Yun dengan waspada. Dia mata-mata dari negara Jiang. Putri Bing berteriak dari penjara. Aku berkata, apakah kamu idiot? Atau tuli, berapa kali saya harus mengatakan bahwa saya bukan dari negara Jiang? Su Yun berkata agak tak berdaya. Jika kamu bukan dari negara Jiang, lalu mengapa kamu melakukan ini? Mengapa Anda menipu kami di sini? Pangeran Permaisurili berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja ada alasan untukku. Aku harus mengakui bahwa metode ini memang tercelah, tapi sebenarnya, aku tidak punya pilihan lain. Su Yun menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingin koin yang dalam? Putri pertama berkata dengan waspada, jika kamu menginginkan koin yang dalam, aku bisa memberimu sebanyak yang kamu mau, tetapi syaratnya adalah kamu membiarkan kami pergi. Koin yang dalam, aku tidak kekurangan itu. Bagaimana dengan harta ajaib? Saya dapat memberi Anda harta ajaib apapun yang Anda inginkan. Harta karun ajaib? He he, alasan saya datang ke sini kali ini adalah untuk harta ajaib negarahan Anda. Su Yun tertawa. Mendengar ini, jantung putri pertama berdetak kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang buruk. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan cemas, aku bisa memberimu harta sihir apapun, tapi tidak long abis alparu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu benar-benar datang untuk Dragon Abyss Pearl. Saya ingin menggunakannya untuk menyelamatkan hidup saya. Hidup siapa? Hidupku. Putri Agung diam. Su Yun berjalan mendekat, membuka sel, dan berkata dengan acuh tak acuh, masuk. Apakah kamu pikir aku akan mendengarkan dengan patuh? Putri pertama mengangkat kepalanya dan menatap Su Yun. Kamu bisa lari jika kamu mau, tetapi saat kamu berlari, aku bisa menjamin bahwa pasangan kultifasi gandamu dan saudara perempuanmu akan mati. Su Yun menunjuk kedua orang di dalam sel. Ketika putri pertama mendengar ini, dia diam-diam menggertakkan giginya. Tercelah. Ayo cepat. Kata Su Yun. Dia memiliki sandera di tangannya, jadi putri pertama tidak punya pilihan selain menurut. Dia hanya bisa dengan patuh berjalan menuju sel. Namun, saat dia mendekati Su Yun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya salju meledak dari telapak tangannya, menyerang Su Yun. Ini adalah harta ajaib. Namun, Su Yun tidak bergerak sama sekali, membiarkan cahaya salju menyerang tubuhnya. Dia tidak mengelak, bahkan tidak melakukan gerakan defensif. Huff, betapa percaya diri. Ketika putri pertama melihat ini, dia mencibir lagi dan lagi. Dia telah menggunakan jarum dingin-bulan dingin yang dianugerahkan oleh Raja Negara Han, dan mampu menyegel semua keberadaan di bawah tahap keempat Kaisar Roh. Dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Su Yun, jadi dia sudah menentukan bahwa Su Yun pasti adalah keberadaan Kaisar Roh. Dia tidak percaya bahwa Su Yun adalah eksistensi di atas tingkat keempat Kaisar Roh, dan jika memang demikian, tidak akan ada seorang pun di seluruh kota es yang bisa melawannya. Tetapi, adegan di depannya benar-benar mengejutkan putri sulung. Cahaya bersalju menyebar, dan udara dingin berputar di sekitar tubuh orang itu. Tapi setelah beberapa saat, itu menghilang sepenuhnya. Melihat orang itu lagi, dia benar-benar berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya tidak membeku. Tidak ada efek sama sekali, seolah-olah harta ajaib itu rusak. Bagaimana ini mungkin? Putri sulung mundur selangkah, tubuhnya sedikit gemetar. Matanya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Putri Bing dan Pangeran Permaisuri Li, yang berada di dalam sel, juga tertegun. Bagaimana harta sihir sang putri bisa berkualitas rendah? Tapi Su Yun langsung menolaknya, dan tidak ada yang terjadi padanya sama sekali. Pada akhirnya, hanya bisa dikatakan bahwa Su Yun terlalu kuat. Yang mulia putri, saya tidak suka kepribadian Anda. Meskipun saya juga orang seperti itu, saya tidak suka orang lain memperlakukan saya seperti ini. Senyum di wajah Su Yun sudah menghilang, dan ekspresinya menjadi serius. Dia menatap putri pertama, berdiri di pintu masuk sel, membuka pintu sel, dan memberi isyarat agar dia masuk. Ini adalah kesabaran terakhir Su Yun. Putri pertama gemetar. Kali ini, dia sama sekali tidak berani melanggar keinginan Su Yun, dan dengan patuh masuk ke dalam sel. Su Yun menutup pintu sel, melirik mereka bertiga, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Awalnya aku tidak berniat melakukan ini, tapi demi kelangsungan hidup, setelah aku mendapatkan item itu, aku akan membiarkan kalian pergi. Apakah kamu ingin menggunakan kami untuk menukar Dragon Abyss Bat? Pangeran Permaisuri Li bertanya. Apakah menurutmu kalian bertiga sudah cukup? Su Yun bertanya. Mereka bertiga terdiam. Saat ini, demi Naga Abyss Parul, negara Jiang sudah mulai menginvasi negara Han Anda. Saya tidak mengerti, mengapa Anda tidak mau menyerahkan mutiara Naga Abyss kepada orang-orang di negara Jiang untuk menghindari perang ini. Kamu tidak mengerti seluk-beluk ini. Pangeran Permaisuri Li menggelengkan kepalanya, Naga Abyss Parul adalah harta paling berharga dari negara Han saya, dan awalnya berada di tangan Raja. Alam Jiang Han dibagi menjadi dua negara, dan kedua negara selalu alami musuh. Keduanya mencoba untuk mencaplok satu sama lain dan menyatukan alam Jiang Han sebelum Raja terluka. Kultivasinya mencapai puncaknya, dan dia berharap untuk mengandalkan mutiara Naga Abyss untuk menerobos. Belum lagi Han negara tidak takut pada negara Jiang pada saat itu, jadi dia tidak menyerahkan mutiara Naga Abyss. Dan sekarang Raja terluka, dia tidak bisa lagi menyerahkan mutiara Naga Abyss, dia berharap untuk mengandalkan Naga Abyss Parul untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya sebelumnya. Jadi kupikir jika kau mengambil kami sebagai sandera, Anda mungkin tidak dapat menukarnya dengan Dragon Abyss Parul. Jadi apa yang kamu katakan adalah bahwa kamu tidak berharga bagiku. Suyun mengeluarkan pedang bintang teratai dari sarung pedang dan berkata dengan acu-ta'acu, karena itu masalahnya, untuk mencegah masalah ini terungkap, aku hanya bisa membunuhmu. Ketika Pangeran Permaisurili mendengar ini, wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Dia sangat ketakutan sehingga jantungnya berdetak kencang. Dia buru-buru berkata, tidak, tidak, tidak. Bukan itu yang saya maksud, saya hanya mengatakan, jika Anda menangkap kami, tidak ada gunanya bagi Anda untuk mendapatkan mutiara Naga Abyss, dan Anda juga akan menyinggung negarahan, keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Jika aku jadi kamu, sebaiknya aku membiarkan kita bertiga pergi dan memikirkan cara lain. Tapi aku sudah menyinggung negarahanmu, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Selain itu, yang saya inginkan adalah harta paling berharga dari negarahan Anda, bagaimana mungkin saya bisa berhubungan baik dengan negarahan Anda? Saya pikir akan lebih baik membunuh Anda semua untuk menghindari masalah lagi. Dengan itu, Suyun mengangkat pedangnya dan berjalan mendekat. Pangeran Permaisurili tercengang. Dia ingin menggunakan kata-kata untuk membujuk Suyun agar melepaskannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan begitu kejam, dan membunuhnya begitu saja. Putri Bing sangat ketakutan hingga dia duduk lumpuh di tanah. Melihat pedang yang indah namun mematikan itu, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Suyun melihat ke arah suara itu, dan menyadari bahwa yang berbicara adalah putri pertama. Dia meraih ke pagar, wajahnya serius, matanya dipenuhi dengan jejak kemarahan yang menyeramkan. Dia menatap Suyun, mengertakan gigi dan berkata, Jangan sakiti kami, kami akan membantumu mendapatkan Dragon Abyss Bat. Membantu. Tidak perlu, aku tidak percaya padamu. Lagi pula, Raja adalah ayahmu, bagaimana kamu bisa menyakitinya? Saya hanya berharap Anda dapat menulis surat kepada Raja. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu ingin kami menulis apa? Ini sangat sederhana. Beritahu Raja tentang situasinya di sini. Katakan padanya bahwa kamu ada di tanganku dan perintahkan dia untuk segera membawa Dragon Abyss Bat ke sini sebagai ganti nyawa kalian bertiga. Aku mengatakannya sebelumnya, dia mungkin tidak peduli dengan kehidupan kita bertiga. Kata Pangeran Permaisuri Li. Raja pasti tidak peduli dengan hidupmu, dan bahkan putri ini mungkin tidak peduli tentang itu. Namun, putrinya, aku tidak tahu. Suyun menggelengkan kepalanya, selain itu, sekarang negara Jiang mendekat, tujuan mereka adalah mutiara naga abis. Jika Rajamu ingin memadamkan perang, dia dapat sepenuhnya menyerahkan mutiara naga abis kepadaku, menyebabkan tombak negara Jiang untuk menunjuk saya. Setelah kehilangan mutiara abis naga, kultifasi ayah kerajaan tidak akan dapat pulih. Negara Jiang pasti akan mengambil kesempatan untuk mencaplok bangsa Han kita. Putri pertama mengertakkan gigi. Tetapi bahkan jika raja mendapatkan mutiara jurang naga, itu tidak akan mengubah apapun. Jika dia dapat menggunakan mutiara jurang naga untuk memulihkan kekuatannya, mengapa dia menunggu pertempuran memburuk sedemikian rupa? Oleh karena itu, dragon abis perl adalah kentang panas di negara anda sekarang. Kata Suyun. Ketika putri pertama mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Suyun mengeluarkan pulpen dan kertas dan memberikannya kepada putri pertama. Dia melihat pena dan kertas yang bersinar di depannya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Namun, pada akhirnya, dia tetap memilih untuk berkompromi, mengambil pena dan mulai menggambar di atas kertas. Kata-kata ini semuanya disuntikkan dengan ki yang dalam, karena batu perekam dapat dipalsukan, tetapi ini adalah satu-satunya yang tidak dapat dipalsukan. Selama surat ini dikirim ke kota Kekaisaran, raja pasti akan percaya bahwa putri pertama dan yang lainnya memang ada di tangan Suyun. Setelah surat itu ditulis, putri pertama membuangnya dari sel. Anda akan menyesali ini, meskipun kami bukan tandinganmu, ada banyak ahli di kota Kekaisaran. Jika raja mengetahuinya, dia pasti akan marah, dan semua ahli akan keluar. Anda sendiri tidak akan dapat melawan mereka, dan jika Anda membiarkan kami pergi sekarang, saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepala Anda, dan akan membiarkan Anda meninggalkan bangsa Han. Sang putri tidak menyerah dan berkata. Tapi Suyun menutup telinga padanya. Sambil memegang surat itu, dia berjalan menuju pintu penjara. DENTANG Dia menendang pintu terbuka, menyebabkan roh penggarap yang menjaga di luar melompat ketakutan, mereka menoleh untuk melihat, dan ketika mereka melihat Suyun, mereka semua terkejut, dan dalam sekejap, seseorang bereaksi dan bergegas menuju Su. YUN Jangan bergerak, putrimu dan pangeran permaisuri ada di tanganku, dan pesona di mansion ini juga telah aku modifikasi. Selama aku mau, aku bisa membunuh mereka bertiga dalam sekejap. Kata Suyun langsung. Nada suaranya seperti bandit. Beberapa orang mempercayainya, beberapa tidak, dan serangan terus berlanjut. Melihat itu, Suyun diam-diam mendengus, dan langsung mengangkat kakinya untuk menendang spirit cultifator terdekat. DONG Perut orang itu langsung ditembus oleh tendangan itu. Sebuah lubang besar muncul di perutnya, dan dia terbang keluar, menabrak sebuah pavilion tidak jauh dari situ. Pesona pavilion hancur, dan runtuh dalam sekejap. Keributan seperti itu menyebabkan kegemparan di rumah sang putri. Sejumlah besar penjaga bergegas mendekat, dan ketika para ahli melihat ini, wajah mereka menunjukkan ketakutan. Mereka tidak berani kurang ajar lagi. Itu adalah kultifator tahap pertama Kaisar Roh. Dia benar-benar terlempar oleh tendangan orang ini. Meskipun semua orang melihat bahwa Suyun hanya pada tahap pertama dari Kaisar Roh, harta sihir di tubuhnya dan kih khusus di tubuhnya memungkinkan dia untuk memiliki lebih dari sekedar kekuatan tahap pertama dari Kaisar Roh. Jika mereka tidak mengirim ahli kelas 3 atau bahkan 4 untuk melawannya, mustahil untuk menahannya. Suyun memandangi orang-orang di sekitarnya, melemparkan surat di tangannya, dan berkata dengan dingin, jika Anda ingin melindungi nyawa putri Anda, putri dan yang lainnya, maka segera kirimkan ini ke kota Kekaisaran dan serahkan kepada Raja, aku akan memberimu 5 hari. Pergi sekarang. 5 hari. Diperlukan setidaknya 7 hari untuk melakukan perjalanan ke dan dari kota Kekaisaran. Kita tidak bisa punya terlalu banyak waktu. Bagaimana mungkin negara yang bermartabat tidak memiliki harta sihir teleportasi. Kalian memikirkan cara sendiri, juga, bahwa semua penjaga di mansion dan kota keluar kota. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, saya akan segera membunuh mereka. Dengan itu, Suyun berbalik dan menutup pintu penjara dengan Bang. 807. Saat pintu penjara ditutup, spirit jultifator di luar segera mengambil tindakan. Mereka tidak dapat melihat sang putri, tetapi mereka mengenali ki sang putri yang dalam, dan kata-kata di surat itu diringkas dari ki yang dalam dari putri pertama, jadi tidak mungkin itu palsu. Akibatnya, seluruh binceng gempar. Untuk beberapa alasan, orang-orang melihat sejumlah besar pasukan Han ditempatkan di kota terus-menerus menuju ke luar kota. Di luar rumah sang putri, orang-orang datang dan pergi. Para ahli yang mengikuti putri pertama semuanya telah pergi, hanya menyisakan satu orang untuk mengambil alih situasi. Cepat, kirim semua orang di mansion. Jangan tinggalkan satu pun. Tinggalkan mereka semua di luar kota untuk berjaga. Selain itu, atur agar lebih banyak pengintai ditempatkan di dekat binceng. Jika ada pergerakan dari negara Jiang, segera laporkan kepada kami. Tuanku, apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja. Mengapa? Mengapa dia mengirim semua pasukan di kota ke luar kota? Apakah orang-orang dari negara Jiang menelpon? Tetapi jika tentara negara Jiang menyerang, bukankah seharusnya kita mempertahankan kota? Mengapa kamu banyak bertanya? Apakah anda perlu khawatir tentang hal-hal ini? Cepat dan lakukan apa yang aku katakan. Jangan khawatir tentang hal lain. Tapi tuanku, ayo cepat. Jangan buang kata-kata. Beraninya kau mengatakan kata lain. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ya, ya, ya. Yang rendahan ini akan segera melakukannya. Huh. Pria itu melirik orang yang telah pergi, lalu berbalik dan berjalan ke dalam mansion. Pada saat ini, semua penjaga di mansion telah dipindahkan, hanya menyisakan pelayan dan pelayan dengan kultifasi rendah. Semua pesona di mansion telah diaktifkan, tetapi Suyun memiliki hak untuk mengendalikannya. Pengawal sang putri memanggil lelaki tua yang bertanggung jawab lagi. Tuanku. Dalam waktu dekat, situasi di rumah sang putri akan menjadi agak istimewa. Anda harus mengatur semua orang dengan ketat dan membiarkan mereka melakukan tugasnya. Selain itu, jika ada yang membuat tebakan liar dan memulai rumor, mereka akan langsung dibunuh. Beberapa kota di luar Bing Cheng telah diduduki oleh orang-orang di negara Jiang, dan tentara negara Jiang dapat mendekati Bing Cheng kapan saja. Tuanku, jika demikian, mengapa Anda memindahkan semua kekuatan di kota keluar? Pelayan tua itu bingung. Dengan mendekatnya musuh, memindahkan penjaga ke luar kota tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Jangan banyak bertanya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku telah membuka semua gerbang kota? Mengenai mengapa kami harus melakukan ini, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah kehendak sang putri. Anda bisa memberitahu yang lain tentang ini. Jangan khawatir, ini tidak akan bertahan lama. Semuanya akan kembali normal dalam beberapa hari. Cepat dan selesaikan. Baik tuanku. Kepala pelayan tua itu tidak berani bertanya lagi. Dia mengerti bahwa sebagai seorang pelayan, mengetahui lebih banyak mungkin bukanlah hal yang baik. Setelah manajer lama pergi, pengawal sang putri segera berbalik dan berjalan cepat menuju penjara es. Pada saat itu, bagian luar penjara es dikelilingi oleh lingkaran penghalang. Penghalang ini seperti lapisan demi lapisan penghalang, dengan rapat menutupi seluruh penjara es. Ini semua adalah pesona yang telah diatur oleh Suyun. Penjaga sang putri berhenti di depan pesona, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, saya telah mengikuti perintah Anda, yang lain telah bergegas ke kota kekaisaran untuk memberitahu Raja tentang masalah ini. Saya yakin Raja akan memerintahkan orang-orang untuk membawa Long Ming Su ke kota es di masa depan. Mengerti? Kamu telah melakukannya dengan baik. Jangan khawatir, apakah itu putri, putri, atau pangeran permaisuri, aku dapat menjamin bahwa mereka tidak akan dirugikan sedikitpun. Remisnya adalah kalian bersedia untuk dengarkan aku dengan patuh dan jangan main-main. Suara Suyun terdengar dari dalam sel. Jangan khawatir, kami pasti akan melakukan apa yang kamu katakan. Kami pasti tidak akan memiliki motif tersembunyi. Itu yang terbaik. Suyun bergumam pada dirinya sendiri dari dalam pintu, dan tidak lagi berbicara. Dia duduk bersila di dalam sendirian, menenangkan pikirannya dan memulihkan diri. Orang-orang di dalam sel juga sangat pendiam. Pangeran permaisuri Li dan putri pertama juga sedang bermeditasi. Di sisi lain, putri Bing sama sekali tidak bisa tenang. Dia meringkuk di sudut, tubuhnya gemetar ketakutan. Karena tidak ada lagi pengaruh susunan Ki Dingin, para tahanan di penjara berangsur-angsur pulih. Meskipun orang-orang ini tidak tahu siapa Suyun, dari percakapan mereka dengan putri pertama dan yang lainnya, mereka tahu bahwa tujuan Suyun adalah Long Ming Su. Karena itu untuk Long Ming Su, maka itu adalah musuh negara Han, dan juga teman dari para tahanan ini. Tuanku, tuanku, tolong selamatkan aku. Selama kamu menyelamatkanku, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Aku bisa membantumu mendapatkan Dragon Abyss Bat, tuanku. Tuanku, tolong selamatkan saya. Lepaskan saya, saya dapat membantu Anda, tuanku. Tuanku, tolong bantu aku dan biarkan aku pergi. Para tahanan bersandar dijeruji dan meneriaki Suyun. Mendengar itu, Suyun menjadi tertarik. Dia berdiri dan berjalan menuju sel penjara. Melihat Suyun datang, para tahanan menjadi lebih bersemangat, dan teriakan mereka menjadi semakin keras, seolah-olah mereka ingin menekan mulut mereka ke telinga Suyun dan berteriak. Hem, apa kau ingin aku melepaskanmu? Ini sangat sederhana, tapi, aku tidak mempercayaimu. Suyun menggosok dagunya, melirik para tahanan, dan menyadari bahwa kebanyakan dari mereka berada di antara tingkat ke-7 dan ke-9 dari Master Roh Langit, tidak ada Kaisar Roh, tetapi meskipun demikian, itu tidak buruk. Tuanku, tuanku, aku bisa bersungguh. Aku bersumpah, aku bersumpah padamu, aku akan setia padamu, benar-benar setia padamu, aku tidak akan pernah mengubahnya. Seorang tahanan berkata dengan bersemangat. Dia berlutut di tanah, tampak sedih dan menangis. Suyun meliriknya dan bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Dia mata-mata dari negara Jiang. Sebelum tahanan bisa mengatakan apa-apa, Putri Bing berteriak. Ketidakadilan, saya tidak. Pria itu berteriak dengan cemas. Karena kamu bukan mata-mata, bagaimana kamu menyelinap ke rumah putriku? Aku bahkan menangkapmu di tempat. Ini, aku. Tahanan tergagap untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat mengatakan apa-apa. Katakan padaku yang sebenarnya. Wajah Suyun tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, segera bunuh kamu, hancurkan jiwamu, dan jangan tunjukkan belas kasihan. Dengan mengatakan itu, tahanan itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan tidak gagap ketika dia buru-buru berkata, saya hanya mendengar bahwa Putri Bing Cheng secantik peri dan memiliki fisik yang istimewa, jadi saya berencana untuk menculiknya dan membesarkannya sebagai budak wanita kultifasi ganda. Ketika Putri Bing mendengar ini, dia hampir mati karena marah. Oh, jadi demi menjadi orang yang penuh gairah. Suyun juga sangat terhibur, dia merasa ini adalah pencuri bunga. Jadi kamu menyembunyikan niat jahat seperti itu. Huff, aku seharusnya mencabik-cabikmu saat itu. Putri Bing berkata dengan penuh kebencian. Gadis terkutuk, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sekarang, dan kamu masih ingin membunuhku. Saya ingin melihat siapa di antara kita yang akan mati lebih dulu. Pria itu menatap tajam ke arah Putri Bing dan berteriak. Namun, saat dia selesai berbicara, semburan energi yang dalam menghantam perutnya, dan seluruh tubuhnya terlempar, langsung menabrak dinding di belakangnya. Ketika dia mendarat, pria itu memuntahkan setegup darah, dan ki yang dalam di tubuhnya segera runtuh. Langkah ini, telah dengan paksa merobohkan beberapa tingkat kultivasinya. Orang-orang di sel lain semuanya menghirup udara dingin. Mereka sangat terkejut. Suyun menunduk, menatap tahanan yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah aku memintamu untuk berbicara begitu keras? Suaranya sangat dingin, seperti jarum es, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Aura agung dan mengerikan itu langsung menghantam hati mereka. Tidak ada orang di penjara yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua menatapnya ketakutan. Suyun diam-diam mendengus, dan dengan dingin menyapu pandangannya ke arahnya. Saya mendengar bahwa Putri Bing cantik dan datang untuk mencurinya. Saya percaya Anda telah melakukan beberapa hal ini di masa lalu. Saya dapat mentolerir perilaku Anda yang tercela dan tidak tahu malu, tetapi harus ada garis bawah dalam segala hal. Saya benci hal-hal seperti memperkosa wanita dan paling banyak membantai anak-anak. Kata-katanya indah, dan langsung menjadi tinggi. Namun, apa yang telah dia lakukan pada hukian Mei saat itu, tidak jauh lebih baik dari penjahat ini. Suyun tidak peduli dengan tahanan itu, dan langsung berjalan ke sel berikutnya. Di dalam sel ada seorang pria botak dengan wajah galak, dengan ekspresi galak, satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik. Dia bertanya, lalu, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan kali ini? Aku hanya mencoba mencuri beberapa harta. Putri Bing sangat dicintai oleh raja saat ini, dan telah menerima banyak hadiah darinya. Aku sedang berpikir untuk mendapatkan minyak dari Putri Bing untuk membantunya berkultivasi, jadi aku memanfaatkannya. Dia ketika dia keluar bermain untuk merampoknya. Tanpa diduga, saya gagal dan ditundukkan oleh harta sihirnya. Kata pria besar itu. Suyun menatapnya, lalu menatap Putri Bing, hanya untuk melihatnya berteriak lagi. Tidak mungkin, kamu jelas ingin memperkosaku. Ketika pria besar itu mendengar ini, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Perkataan Putri Bing kurang lebih bermaksud meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Lagi pula, Suyun pernah mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Di sisi lain, Suyun tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke arahnya. Melihat itu, Putri Bing segera menutup mulutnya, seluruh tubuhnya gemetar, dia ditakuti oleh Suyun. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu cantik? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang tertarik padamu? Jangan terlalu narsis. Begitu dia mengatakan ini, wajah Putri Bing menjadi pucat. Meskipun kultivasinya tidak kuat, dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Dia mungkin bukan tipe orang yang akan tergila-gila pada orang pada pandangan pertama, tapi dia pasti tipe orang yang bisa merayu jiwa pria. Namun, kata-kata Suyun tanpa ampun menghancurkan kepercayaan dirinya pada penampilannya, dan dengan kejam memukulnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Cukup, kami sudah melakukan apa yang kamu perintahkan. Tolong jangan siksa Bing-Bing lagi, oke. Grand Princes tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia mengatupkan giginya dan berteriak. Menyiksa. Suyun tertawa dingin, bisakah beberapa kata menyiksanya? Heh, saya pikir tahap kelima dari kultivasi guru roh langit juga dinaikkan dengan menelan koin yang dalam, bukan? Dengan keadaan mental yang canggung, bagaimana dia bisa mencapai sesuatu? Sungguh menggelikan, dengan mentalitas Anda, Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa manusia. Kamu, Grand Princes sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Suyun tidak bisa diganggu dengannya, dan langsung membuka sel orang itu. Jaga pintunya. Dia menunjuk ke pintu masuk penjara es dan berkata. Pria berukuran besar itu segera mengangguk dan berjalan cepat. Seolah-olah dia sedang berjaga, dia berdiri di pintu masuk. Suyun mengangguk puas, dan berkata, Ketika saya menyelesaikan masalah ini, Anda akan bisa mendapatkan kembali kebebasan Anda. Tentu saja, jangan tinggalkan kolam, jika tidak, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Baik tuanku, pria berukuran besar itu mengangguk. Iya. Suyun berbalik dan terus berjalan menuju sel berikutnya. 808 Putri Bing adalah penggarap roh yang mengandalkan faktor eksternal untuk meningkatkan kultivasinya secara paksa. Meskipun kultivasi orang tersebut tinggi, temperamennya tidak tinggi. Dan hal-hal yang dia lakukan tidak dapat diandalkan. Beberapa tahanan di penjara S memang pelaku kejahatan yang tak termaafkan, tapi beberapa dari mereka salah dituduh seperti Suyun. Suyun memilih tiga rekan yang dapat diandalkan dan meminta mereka untuk membantunya dalam beberapa hal. Ada beberapa hal yang berisiko untuk diserahkan kepada orang-orang Han, tetapi dia tidak bisa mempercayai semuanya. Jika mereka menjualnya dengan imbalan tidak bersalah, maka Suyun akan menderita kerugian besar. Mereka bertiga memiliki pembagian kerja yang jelas, tetapi tidak satupun dari mereka merupakan pekerjaan penting. Salah satu dari mereka menjaga pintu untuk Suyun, satu menjaga pintu mansion, dan yang terakhir menjaga gerbang kota. Suyun harus tinggal di penjara S dan menyandera ketiga sandera ini. Sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di luar, dan informasi yang dia peroleh dari para pelayan di mansion pasti salah. Dia tidak dapat mempercayainya, dan meskipun Imperial Battle Robe dapat membiarkan roh primordial meninggalkan tubuhnya untuk menyelidiki, Suyun lebih bersedia menggunakan waktu terbatas ini di tempat yang seharusnya digunakan. Setelah menerobos, Suyun melakukan yang terbaik untuk mengkonsolidasikan Ki yang mendalam dan bersiap menghadapi situasi di masa depan. Saat ini, itu adalah pertaruhan, pertaruhan atas posisi putri pertama dan yang lainnya di hati raja. Jika dia masih peduli dengan putri dan keluarganya, dia akan menyerahkan mutiara abis naga sebagai ganti nyawa mereka bertiga. Jika dia tidak peduli, maka orang-orang dari kota kekaisaran yang dia kirim ke Bingceng semuanya akan menjadi ahli dengan kultivasi yang kuat. Terlepas dari apakah dia bisa mendapatkan dragon abis alperl atau tidak, dia harus menyiapkan jalan keluar terlebih dahulu. Setelah bermeditasi sepanjang hari, mansion itu aman dan sehat. Suyun membuka matanya, menyesuaikannya sejenak, lalu mengeluarkan cetak biru dari sebelumnya dan mulai merenungkannya lagi. Tiga orang di dalam sel diam-diam menilai Suyun, masing-masing memikirkan rencana untuk melarikan diri, tapi ini adalah sel, tanpa kunci, mereka tidak bisa pergi, apalagi melarikan diri di bawah hidung Suyun. Sudah empat hari sejak penjaga putri pertama pergi ke kota kekaisaran. Suyun menghitung untuk sementara waktu, menurutnya seharusnya ada berita dari kota kekaisaran. Dia diam-diam menunggu di penjara es, tidak cemas atau berisik. Mentalitasnya sangat bagus. Putri pertama memandangi suami dan saudara perempuannya. Pangeran Permaisurili masih duduk bersila, sementara Putri Bing masih gemetar ketakutan. Dia menghela nafas, berdiri, bersandar pada jeruji, dan bertanya pada Suyun, kamu bilang kamu menggunakan Dragon Abyss Bat untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Menurut apa yang aku tahu, Dragon Abyss Bat bukanlah pil obat, juga bukan harta sihir yang kuat. Bagaimana Anda akan menggunakannya untuk menyelamatkan hidup Anda? Suyun membuka matanya sedikit dan meliriknya, tapi tidak mengatakan apapun. Ketika Grand Princes melihat ini, dia sangat marah dan berkata, kamu memiliki Dragon Abyss Pearl, tetapi kamu tidak tahu cara menggunakannya. Bukankah itu tidak perlu? Namun, Suyun masih tidak berbicara. Putri pertama bertahan dan berbicara lagi, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Suyun. Kamu berbicara kepadaku karena kamu ingin memahamiku sehingga kamu bisa lebih memahamiku dan kemudian menemukan cara untuk melarikan diri, kan? Selanjutnya, seberapa sulitkah metode untuk menggunakan Dragon Abyss Pearl? Bahkan jika saya tidak mengetahuinya, banyak orang di alam semesta mengetahuinya. Ini bukan rahasia. Suyun tertawa. Ketika putri pertama mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia menurunkan alisnya dan berpikir sejenak, lalu berkata, kamu benar, aku ingin mengerti kamu, tapi aku tidak memikirkan cara untuk melarikan diri, karena aku tahu bahwa ayah kerajaan pasti akan menggunakan Dragon Abyss. Perlu ditukar demi keselamatanku, jadi tidak perlu melarikan diri. Aku hanya ingin tahu, siapa sebenarnya yang punya nyali untuk menculik permaisuri di kerajaan Han dan mencuri harta karun itu. Siapa ini? Jejak kesepian dan kerumitan melintas di mata Suyun, aku juga tidak tahu siapa aku. Bagaimana aku harus memberitahumu? Dia telah membunuh jutaan orang, membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan dikelilingi oleh aura ganas. Ini adalah Suyun saat ini. Dia awalnya tidak berniat menjadi iblis, tetapi masalah dunia memaksanya untuk melakukannya. Meski keburukan dan kejahatan di dunia ini tidak pernah hilang, tidak semua orang mau melakukannya. Beberapa dari mereka terpaksa melakukannya. Tapi bagaimanapun juga, begitu dia mendapatkan mutiara abis naga dan membersihkan aura jahatnya, semuanya akan berakhir. Pada saat itu, dia akan mengumpulkan jiwa leluhur pedang dan membawa Kinger menemui orang tuanya, kembali ke benua bela diri langit untuk menikmati kedamaian dan ketenangan. Dia awalnya orang tanpa banyak ambisi. Selangkah demi selangkah, dia tidak mengambil inisiatif untuk mencapai tempatnya hari ini. Tentu saja, dia mengerti satu hal lagi. Jika dia ingin melindungi segalanya, dia harus memiliki kekuatan untuk melawan segalanya. Melihat ekspresi Suyun, putri pertama terkejut, dan berpikir, ini adalah orang yang punya cerita. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu penjara, diikuti dengan suara, Tuan, ada berita dari atas tembok kota, mengatakan bahwa orang-orang dari kota kekaisaran telah tiba. Mereka baru saja memasuki kota. Mereka bergegas menuju rumah sang putri. Berapa banyak orang yang datang? Suyun membuka matanya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tidak banyak, hanya dua orang. Dua. Ya, dua, Jenderal Besar Liguang Yuan dan Putra Mahkota Jiuli. Liguang Yuan, Jiuli. Liguang Yuan adalah Jenderal Besar Kerajaan Han, dia bertanggung jawab atas setengah dari pasukan kerajaan Han, dia memiliki otoritas atas pengadilan, kultivasinya sangat dalam, dia memiliki kekuatan tahap ketujuh dari Kaisar Roh, dia adalah ayah biologis Pangeran Permaisuri Li di penjara, dia adalah satu-satunya putra raja saat ini, dia sangat disayangi oleh raja, dan di tahun-tahun awalnya, dia telah memasuki sekte tersembunyi, Lembah Seribu Es, dan memperoleh ajaran sejati dari Master Lembah, kultivasinya juga berada pada tahap keempat dari Kaisar Roh. Dan akuas spirit kinya yang dingin telah mencapai kesempurnaan, dia juga seorang master yang tidak mudah untuk dihadapi. Kedua orang ini datang. Meski kekuatannya tidak biasa, statusnya juga luar biasa. Dapat dikatakan bahwa kerajaan Han telah mengirim kedua orang ini dengan tulus. Lalu apakah mereka membawa Dragon Abyss Pearl? Suyun bertanya. Aku tidak tahu. Mereka tidak mengeluarkannya. Aku tidak tahu apakah itu dimasukkan ke dalam tas luar angkasa, tapi kami tidak berani bertanya. Jadi seperti itu. Suyun membuka matanya, berpikir sejenak, lalu berkata, Tunggu di sini, sampaikan pesan untukku. Baik tuanku. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berdiri di luar pintu. Suyun menutup matanya lagi dan mendengarkan dengan tenang. Setelah sekitar 20 napas waktu, dua aura kuat datang dari luar mansion. Saat aura memasuki mansion, itu langsung menuju ke penjara es. Auranya sangat tersembunyi, dan tuannya sepertinya sengaja menahannya, tapi Suyun masih menangkapnya. Tidak lama kemudian, dia mendengar teriakan pria besar di depan pintu. Kalian berdua, berhenti di sana. Dua orang yang dekat dengan penjara berhenti di jalur mereka dan mengerutkan kening saat mereka menatap pria besar itu. Kedua orang ini adalah Jenderal Besar Liguang Yuan dan Putra Mahkota Jiuli, yang baru saja memasuki kota. Liguang Yuan adalah pria parubaya yang sangat perkasa. Dia tinggi dan kokoh, dengan kepala besar. Putra Mahkota Jiuli, lembut dan tampan. Dia memiliki wajah panjang dan indah yang umum bagi pria di Kerajaan Han, dan memiliki temperamen yang mulia. Keduanya telah menahan aura mereka dan tidak membawa pengikut apapun. Mereka bahkan tidak membawa pedang dan datang dengan tangan kosong. Ketika dia mendengar teriakan pria besar itu, Putra Mahkota berwajah putih, Jiuli, membuka mulutnya. Aku Putra Mahkota, Jiuli, dan ini adalah Jenderal Agung Kerajaan Han, Liguang Yuan. Raja telah menerima suratmu, dan secara khusus memerintahkan kita berdua untuk membawa Long Ming Su ke sini untuk bertukar orang. Apakah kamu yang menculik adikku? Jiuli bertanya. Namun, lelaki besar itu tidak menjawab pertanyaannya, dan langsung berteriak, di mana Long Ming Su? Di tas luar angkasa di pinggangku. Membawanya keluar. Tidak masalah, tapi aku ingin melihat kakakku dulu. Jika aku tidak melihat Long Ming Su, kamu tidak akan bisa melihat sang putri. Apakah begitu? Dia mendengus dan berkata dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dengan itu, dia akan pergi. Tapi saat Jiuli dan Liguang Yuan hendak pergi, sebuah suara datang dari penjara S. Zhang Xiong, awasi mereka pergi. Setelah mereka meninggalkan mansion, segera laporkan kepadaku sehingga aku dapat mengirim putri pertama dan pangeran Permaisuri dalam perjalanan. Itu adalah suara Su Yun, sangat acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan keuntungan atau kerugian Long Ming Su sedikitpun. Ketika pria bernama Zhang Xiong mendengar ini, dia langsung mengangguk. Namun, ketika Liguang Yuan dan Jiuli mendengar ini, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Keduanya berhenti di jalurnya, gerakan mereka kaku. Mereka saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Sebenarnya, ketika mereka mengatakan ingin pergi, mereka hanya menguji sikap Su Yun. Salah satunya adalah kakak perempuan putra mahkota, dan yang lainnya adalah putra jenderal, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja. Jika kalian berdua ingin pergi, maka pergilah dengan cepat. Jika kalian berdua ingin tinggal, maka keluarkan Dragon Abyss Bat dan lihatlah. Saat itu, suara Su Yun keluar dari penjara S lagi. Sikapnya sudah diperjelas, terserah Jiuli dan Liguang Yuan. Keduanya ragu sejenak dan diam-diam saling memandang. Setelah Hening sejenak, mereka akhirnya memilih untuk berkompromi. Lagi pula, inisiatif ada di tangan Su Yun. Kalau begitu, baiklah. Jiowski berkata dengan suara yang dalam. Dia kemudian merogoh tas luar angkasa dan dengan cepat mengeluarkan kotak bersulam emas. Saat kotak brokat muncul, mata Zhang Xiong langsung terasa seperti tertarik oleh magnet, tidak bisa menjauh. Seolah-olah seekor serigala lapar telah melihat seekor domba. Jiuli melirik Zhang Xiong dan membuka kotak brokat. Kotak itu memperlihatkan retakan, dan segera, cahaya terciprat keluar, membakar mata seseorang. Ketika cahaya berangsur-angsur memudar, mutiara biru jernih muncul di mata Zhang Xiong. Mata Zhang Xiong langsung berbinar. Mulutnya terbuka lebar saat dia menatap kosong pada mutiara. Mutiara neraka naga. Ini adalah naga Abis Salperl. Jantungnya berdegup kencang, dan dia merasa seolah-olah jiwanya akan terbang menuju manik. Aura ini pasti milik dragon Abis Salperl. Hanya harta karun seperti itu yang bisa memancarkan aura seperti itu. Melihat ekspresi Zhang Xiong, Jiauli diam-diam mencibir dan menutup kotak itu, apakah tidak apa-apa sekarang? Seluruh tubuh Zhang Xiong bergetar, dan baru kemudian dia sadar kembali. Dia menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan menangkupkan tinjunya ke arah pintu penjara es. Tuanku, itu adalah naga Abis Salperl. Ya. Kalau begitu, bisakah kamu membuka pintu penjara dan biarkan kami melihatnya? Jiauli berteriak. Bawa dulu mutiara Abis Salnaga. Suara Suyun terdengar lagi. Jangan pernah memikirkannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak bisa melihatnya, kamu pasti tidak akan bisa mendapatkan dragon Abis Salperl. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika Anda membunuh mereka, saya dapat menjamin bahwa Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan mutiara neraka naga. Jiauli berkata dengan nada yang sangat serius. Begitu dia mengatakan ini, penjara es itu terdiam. Zhang Xiong menatap penjara es, merasa agak gugup. Setelah beberapa saat, suara itu terdengar lagi. Zhang Xiong, bawa mereka masuk. 809. Zhang Xiong membuka pintu, dan ketika Putra Mahkota melihat ini, dia segera berjalan mendekat. Yang Mulia Putra Mahkota, mohon pelan-pelan. Biarkan saya berjalan di depan. Li Guangyuan menekan bahu Putra Mahkota dan berkata dengan ekspresi serius. Penampilannya sangat mirip dengan Pangeran Permaisuri Li, tetapi sudah ada kerutan di wajahnya, dan dia berkumis. Dia tampak bermartabat tanpa marah, dan memiliki sikap seorang jenderal. Putra Mahkota terdiam sesaat, lalu menganggup dan mundur selangkah. Li Guangyuan segera berjalan ke depan. Tidak perlu seperti ini, ini bukan kolam naga atau sarang harimau, ini hanya sel di rumah putri. Jangan khawatir, aku hanya ingin long mingsu, aku tidak akan membahayakan hidupmu, tentu saja, itu hanya jika kamu tidak memaksaku. Suara Suyun terdengar lagi. Keduanya berjalan ke penjara es tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah memasuki pintu, tidak sedingin yang dia bayangkan. Semua es di penjara es telah mencair, dan bahkan airnya telah menguap, memperlihatkan potongan-potongan batu. Cahaya agak redup. Di kepala meja es, seorang pria berjubah hitam sedang menyilangkan kakinya, menatap Li Guangyuan dan putra mahkota yang turun, tidak ada banyak ketakutan atau kegugupan di wajahnya. Menghadapi dua ahli Kaisar Roh, dia bahkan tidak mengambil sikap bertahan. Jiao Li diam-diam memeriksa Kisuyun dan menemukan bahwa orang ini hanyalah eksistensi yang baru saja memasuki tahap pertama Kaisar Roh. Dia tidak tahu berapa banyak orang dengan kekuatan serendah itu yang bisa dia bunuh. Namun, meskipun kultivasi orang di depannya tidak tinggi, dia memberikan perasaan mendalam yang tak terlukiskan. Selain itu, orang ini sama sekali tidak panik. Dia tenang, dan tidak berani bertindak sembarangan. Meski dia tidak kuat, orang ini pasti punya cara lain. Jiao dia berpikir sendiri. Adik kecil dia. Kakak Jiao Li. Dua suara gembira datang dari sel. Mereka adalah Grand Princes dan Princes Bing. Ayah, putra mahkota, ketika Pangeran Permaisuri Li melihat kedua orang itu turun, dia tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, dia merasa malu. Mereka bertiga sebenarnya telah menjadi tahanan orang lain. Jika masalah ini menyebar, Pangeran Permaisuri Li akan benar-benar kehilangan banyak muka. Putri Bing sangat gembira saat ini. Kedatangan mereka berdua membuktikan bahwa Raja tidak menyerah demi Long Ming Su. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Grand Princes hanya bahagia sesaat sebelum wajahnya mengungkapkan kekhawatiran dan kekhawatiran. Dia tidak ingin kehilangan Dragon Abyssal Pearl karena dia, tetapi situasinya sangat tidak menguntungkan. Nak, apakah kamu baik-baik saja? Li Guangyuan melihat putranya di penjara dan segera bertanya. Aku baik-baik saja, ayah. Putramu tidak kompeten dan telah mempermalukanmu. Pangeran Permaisuri Li berkata dengan malu. Tidak ada yang perlu malu. Dunia ini sangat besar, dan ada banyak orang dengan kemampuan khusus. Ini sama sekali tidak aneh. Tapi kamu harus mengingat pelajaran ini dan berkultivasi dengan keras di masa depan, mengerti. Aku akan mengingat ajaran ayah. Ya. Li Guangyuan mengangguk, lalu menangkupkan tinjunya ke arah putri pertama dan putri Bing, dan berkata, Putri, Putri, yakinlah, subjek yang rendah hati ini pasti akan menyelamatkan kalian semua dengan selamat. Terima kasih, General, kata putri pertama. Segar bugar, itu tidak sulit. Beri aku mutiara abisal naga, apakah mereka tidak akan keluar? Saat itu, Su Yun menyela. Li Guangyuan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Putra Makota Jiauli berkata dengan suara yang dalam, biarkan dia pergi dulu. Bukankah dia ada di sana? Aku tidak menculik mereka. Su Yun melemparkan kunci di atas meja ke Putra Makota, dan berkata dengan acuh tak acuh, pergi dan taruh sendiri, berikan aku naga abisal paru, lalu cepat bawa mereka pergi. Tindakannya bisa dikatakan sebagai pengabayan dan penghinaan yang terang-terangan, langsung memberinya kunci. Meskipun terlihat sangat arogan, Putra Makota semakin yakin bahwa kekuatan orang ini tidak sederhana. Dia tidak membuang kata-kata lagi dan menyerahkan kuncinya kepada Li Guangyuan. Li Guangyuan menganggup dan segera membuka sel. Mutiara neraka naga. Su Yun mengulurkan tangannya. Melihat hal tersebut, Jiauli tidak terburu-buru memberikannya kepadanya. Sebaliknya, dia berkata, sekarang dia ada di tangan kami, jika saya tidak memberikannya kepada Anda, apa yang dapat Anda lakukan untuk kami? Mendengar itu, Su Yun menoleh ke arahnya, lalu tertawa pelan, kurasa kau masih belum mengetahui situasinya, kan? Saat ini, bukan karena kalian ada di tanganku, tapi kalian semua ada di tanganku. Jika Anda tidak menyerahkan naga Abisal Parul, saya khawatir Anda pun akan mati di sini. Mengapa kamu begitu percaya diri? Apakah Anda pikir Anda dapat melawan dua roh kaisar? Jiausi berkata dengan suara yang dalam. Alasan mengapa kota kekaisaran mengirim putra mahkota dan Li Guangyuan bukan hanya karena identitas mereka penting, tetapi juga karena mereka sangat kuat. Ketika mereka berdua memasuki kota S, mereka telah mengkonsumsi atribut Ki kekuatan yang dalam, jadi ketika orang lain mencoba untuk membedakan Ki mereka, mereka hanya akan memperlakukan mereka berdua sebagai orang pada tahap ke-9 dari Master Roh Langit, dan tidak akan terlalu waspada. Namun, Su Yun telah melihat semuanya, kepekaannya terhadap Ki terlalu kuat. Keberadaan kaisar roh, bukankah itu hanya kaisar roh tahap ke-7 dan kaisar roh tahap ke-4? Meskipun saya bukan ahli tertinggi yang tak tertandingi, tidak sulit bagi saya untuk berurusan dengan kalian berdua. Su Yun berkata sambil tersenyum, ekspresinya tidak sedikit gugup, tetapi malah memiliki ekspresi santai, dan melanjutkan, selanjutnya, saya tidak perlu melakukan apapun untuk berurusan dengan kalian, selama saya mengaktifkan ini penghalang, tidakkah kalian bisa menyelesaikannya? Saat berbicara, semua orang melihat bahwa di atas meja es di depan Su Yun, pola susunan biru air benar-benar muncul. Pola larik dipenuhi dengan cahaya, sangat mistis, dan saat ini, tangan Su Yun diletakkan di atas pola larik, hanya berjarak satu jari dari titik aktifasi di tengah. Ekspresi putra mahkota sedikit berubah. Li Guangyuan maju beberapa langkah dan berdiri di depan putra mahkota. Dia menatap Su Yun dan bertanya, apa ini? Formasi roh dari rumah sang putri. Su Yun tertawa. Formasi roh, Mungkinkah, kamu, murid pangeran permaisuri Li membesar? Itu benar, dalam beberapa hari terakhir, aku telah membuat beberapa modifikasi pada penghalang di rumah putri, bahkan formasi bintang dewa es senyap. Dia berkata sambil tersenyum. Ketika kata-kata ini jatuh ke tanah, putri Bing, yang berada di dalam sel, duduk di tanah sambil gemetaran, menatap Su Yun dengan ketakutan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Su Yun akan memiliki metode seperti itu? Jadi begitu, apakah kamu mempelajari pesona di mansion untuk mengubahnya menjadi senjatamu? Pangeran permaisuri Li mengatupkan giginya dan berkata, semacam itu. Brengsek. Pangeran permaisuri Li sangat marah. Meskipun putra mahkota dan Li Guangyuan tidak terlalu mengerti, mereka masih memiliki gambaran kasar. Sepertinya Su Yun telah melakukan sesuatu pada pesona di rumah sang putri. Dengan mantra tersebut, orang-orang di rumah sang putri memang seperti kura-kura di dalam toples. Awalnya saya berpikir bahwa kota kekaisaran akan mengirim ahli lain, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa raja anda benar-benar akan mengirim anda berdua ke sana. Seorang putra mahkota dan seorang jenderal, kalian berdua sangat penting. Seperti yang terjadi, saya percaya bahwa raja tidak akan lagi meninggalkanmu demi mutiara naga abis. Sekarang, serahkan mutiara naga abis. Kata Su Yun. Kau sangat tercelah. Aku hanya mencoba untuk bertahan hidup. Su Yun menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena hidupnya, dia tidak akan melakukan hal tercelah seperti itu. Putra mahkota tidak punya pilihan lain selain berkompromi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merogoh tas luar angkasa lagi. Setelah mengobrak abriknya sejenak, dia mengeluarkan kotak brokat yang berisi mutiara naga abis. Mata Su Yun berbinar, dia langsung berdiri dan mengambil kotak itu. Dia membukanya dan melihatnya. Saat tutupnya diangkat, aroma harum masuk ke lubang hidungnya. Mutiara biru yang indah itu seperti mata naga, indah dan indah. Su Yun sebelumnya bertanya kepada Putri Pertama dan Putri Bing tentang informasi dasar dari mutiara abis naga. Menurut deskripsi mereka, ini pasti dragon abis paru. Su Yun sangat gembira, dia menutup kotak brokat, menoleh dan berkata kepada Zhang Siong, Zhang Siong, saya sudah mendapatkan barangnya dan akan pergi. Anda juga harus pergi dengan cepat, jika Anda tidak dapat pergi nanti. Mendengar itu, Zhang Siong tidak ragu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, saya akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Dengan itu, dia terbang dan pergi. Pergi, saya khawatir itu tidak akan semudah itu, bukan. Pada saat ini, ekspresi dingin dan menyeramkan tiba-tiba muncul di wajah Putra Mahkota. Pada saat itu, Li Guangyuan mengeluarkan bendera emas dan mengaktifkannya. Sebuah lingkaran cahaya kemasan mekar di depan mata Su Yun, dan pada saat yang sama, Su Yun terkejut menemukan bahwa kotak brokat di tangannya tiba-tiba melepaskan aura destruktif yang menakutkan dan tiada taranya. Aura ini seperti banjir dan binatang buas, langsung menelan seluruh tubuh Su Yun. Apa? Su Yun tertegun. Dong. Awan jamur emas meledak di atas rumah Putri Bing Cheng. Ledakan hebat menyebar ke seluruh kota S, dan seluruh rumah sang putri, bersama dengan puluhan bangunan di sekitarnya, langsung berubah menjadi abu. Kekuatan destruktif yang mengerikan mengguncang seluruh kota. Gelombang kejut menyebar jauh dan luas, dan bahkan tembok kota S terkoyak. Semua bangunan di kota itu rusak dengan derajat yang berbeda-beda, dan orang-orang di kota itu mengalami bencana yang tak terduga. Mereka yang dekat dengan rumah sang putri memuntahkan darah dari ledakan yang tiba-tiba, dan banyak orang meninggal. Adapun mereka yang jauh, mereka juga tidak mudah. Selain tentara di luar kota, tidak ada yang selamat. Ledakan itu menciptakan bunga es seperti salju yang besar. Sebelum Zhang Xiong bisa melarikan diri, tubuhnya tercabik-cabik oleh ledakan itu. Bahkan jiwanya pun tidak tertinggal. Bunga-bunga es berdesir tertiup angin, menyapu jiwa-jiwa yang meratap dan menangis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada beberapa sosok yang berdiri di dalam bunga es. Jiuli, putri pertama negara bagian Han, putri, permaisuri pangeran, dan jenderal besar Li Guangyuan yang memegang bendera perang emas. Bendera perang emas melepaskan penghalangki kecil berwarna coklat keemasan, mengelilingi semua orang di dalamnya. Tidak peduli seberapa mengerikan ledakan itu, itu tidak akan dapat melukai orang-orang di dalam penghalangki. Namun, ledakan yang tiba-tiba ini menyebabkan putri Agung, putri Bing, dan pangeran permaisuri Li benar-benar terpana. Kepala mereka berdengung dan kosong. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali akal sehat mereka. Mereka membuka mata dan mengamati sekeliling mereka. Mereka melihat bahwa rumah tuan putri yang semula ramai sekarang menjadi reruntuhan. Tidak ada yang tersisa. Semua orang di rumah sang putri ketakutan setengah mati. Dalam sekejap. 810. Ini, apa yang terjadi? Kakak Jiuli, apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Putri Bing menatap kosong ke sekelilingnya. Dia melihat rumahnya sendiri seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Melihat hal ini, putri Agung segera memeluk putri Bing dan menghiburnya dengan lembut. Dia kemudian menoleh untuk melihat putra mahkota, adik kecil dia, ini. Tidak perlu heran, ini yang diinginkan ayah kerajaan. Putra mahkota Jiao dia berkata dengan acu tak acu, kotak brokat yang berisi manik manik abis naga itu sebenarnya adalah harta sihir yang merusak. Manik-manik abis naga adalah harta paling berharga dari kekaisaran Han kita, bagaimana bisa dengan mudah diserahkan kepada orang lain. Selain itu, orang ini sangat arogan untuk benar-benar berani menyerang keluarga kerajaan kekaisaran Han kita, bagaimana kita bisa melepaskannya dengan mudah. Jika masalah ini menyebar, orang Han kita pasti akan diejek oleh orang Jiang. Jadi, ayah kerajaan telah memutuskan untuk langsung membunuh orang ini tanpa ampun. Dia melihat sekeliling dan melihat benda bundar bersinar di reruntuhan tidak jauh dari sana. Melihatnya, dia melihat bahwa itu adalah Dragon Abyss Bat. Dia segera berjalan dan mengambilnya, memasukkannya ke dalam tas luar angkasa. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Tapi, jika itu masalahnya, bukankah itu akan menyakiti orang-orang di sekitarnya? Dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan, aku khawatir seluruh binceng, Grand Princes ragu-ragu. Kekuatan semacam ini berada di luar imajinasi orang biasa. Apa itu? Hatinya sakit? Mengapa dia harus peduli pada orang biasa yang rendahan? Manik abyss naga terkait dengan wajah kekaisaran Han kita, dan bahkan dapat memungkinkan ayah kerajaan untuk memulihkan kultivasinya. Kita tidak bisa kehilangannya, dan mengorbankan beberapa rakyat jelata sebagai ganti Dragon Abyss Bat. Mengapa tidak? Putra mahkota berkata dengan dingin, suaranya sangat dingin. Grand Princes terdiam sesaat dan tidak bersuara. Di sisi lain, Putri Bing tidak senang. Dia berteriak, Kakak Jiuli, kamu menghancurkan rumahku. Ini adalah rumah besar yang diberikan paman kepadaku. Dihancurkan begitu saja, begitu saja. Bing-Bing, jangan mengasihani dirimu sendiri. Setelah masalah ini selesai, aku akan meminta ayah kerajaan untuk memberikan rumah besar untukmu. Oke. Jangan menangis, jangan menangis. Putri Agung menghiburnya. Benar-benar. Benar-benar. Grand Princes berkata dengan serius. Ketika Putri Bing mendengar ini, dia merasa sedikit lebih baik. Pangeran Permaisuri Li sedikit terdiam. Dia berpikir bahwa Putri Bing sedih tentang orang-orang tak bersalah di Bing Cheng yang terbunuh oleh ledakan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya merasa kasihan pada rumahnya. Yang mulia Putra Mahkota, setelah menerima serangan ini, kerusakan pada Bing Cheng pasti tidak ringan. Saat ini, mungkin ada banyak mata-mata dari negara Jiang di luar Bing Cheng, jadi subjek yang rendah hati ini berpikir bahwa kita harus segera mengaturnya. Bangun pertahanan kita jika orang-orang dari negara Jiang menyerang saat ini, saya khawatir bahkan Bing Cheng akan hilang. Jenderal Li Guangyuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Kamu benar, ini juga alasan mengapa Ayah Kekaisaran mengirim kita ke sini. Alasan, mungkinkah yang mulia memiliki beberapa perintah lain? Tentu saja. Sudut mulut Jiao Li terangkat menjadi senyum tipis, biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Jenderal Li, Ayah Kerajaan telah memerintahkan Jenderal Chen Mai untuk memimpin 100 ribu tentara elit di atas tahap ke-6 dari Master Roh Langit di sini. Dari saat kami meninggalkan kota Kekaisaran, mereka tidak berhenti, mereka melakukan perjalanan siang dan malam, dan langsung menuju ke sini. Tentara 100 ribu, mata Li Guangyuan menyipit. Ini sudah cukup untuk memulai perang. Saya yakin Jenderal Li sudah menebaknya. Sebenarnya, ledakan itu bukan hanya untuk menyingkirkan pencuri sombong itu, tapi juga untuk mematikan rasa orang-orang di negara Jiang. Begitu berita ini keluar, pasti akan sampai ke telinga orang-orang di negara Jiang, dan mereka akan mengirim orang ke Bing Cheng untuk menyelidikinya. Melihat tembok kota hancur, hati orang-orang berserakan, dan mereka pasti akan menyerbu dan menyerang negara Jiang, dan 100 ribu tentara yang kuat itu adalah pisau yang telah kami tusukkan dengan kejam ke orang-orang di negara Jiang. Saya rasa Jenderal Chen akan memimpin pasukan di sini dalam dua hari, dan bagaimana bertarung di pertempuran berikutnya akan bergantung pada para Jenderal. Bagaimanapun, saya orang luar. Mendengar itu, Li Guangyuan sangat bersemangat. Apa hal terpenting dalam perang? Orang-orang di negara Jiang tidak tahu bahwa ini adalah jebakan, dan bahkan mengira ini adalah kesempatan. Mereka pasti akan menyerang Bing Cheng dengan segala cara, dan jika mereka mengirim pasukan untuk mengepung dan membunuh mereka dari belakang, mereka pasti akan dapat membuat negara Jiang lengah. Ini adalah kesempatan yang baik. Segera, Li Guangyuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Jenderal Rendahan ini pasti tidak akan gagal dalam misinya. Baiklah, waktu sangat penting, semua orang harus bergegas dan bergerak. Pangeran Permaisurili, tolong bantu aku mengatur agar saudara perempuanku kembali ke kota Kekaisaran. Tempat ini akan menjadi tanah perang, tidak aman. Yang mulia, jangan khawatir. Baiklah. Putra Mahkota menganggup dan hendak berbalik dan pergi untuk membuat pengaturan. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari kabut es. Aku bilang, kalian bisa bertarung, tapi bisakah kamu memberiku Dragon Abyss Bat? Suara malas ini bergema, menyebabkan orang-orang di sekitarnya membeku karena terkejut. Semua orang melihat ke arah sumber suara serempak, hanya untuk melihat bahwa kabut es perlahan menghilang, dan sosok hitam pekat dengan santai berjalan keluar dari dalam. Jantung Jiuli langsung menegang, seolah hendak berhenti berdetak. Dia melihat, itu adalah Suyun. Opo-opo. Dia menatap kosong pada orang yang berjalan keluar, hampir tidak berani mempercayai matanya sendiri. Suyun melihat sekeliling, dan menemukan bahwa seluruh mansion putri telah berubah menjadi reruntuhan, dan segera menghela nafas, seluruh mansion telah hilang, kekuatan yang sangat besar. Kalian benar-benar kejam, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkannya. Penghalang, tes-tes-tes, ini semua sia-sia, aku berharap menggunakan penghalang untuk menaklukkan kalian. Kamu, bagaimana ini mungkin? Dalam menghadapi kehancuran seperti itu, kamu sebenarnya tidak terluka, Li Guangyuan juga sangat heran, dia menatap Suyun tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Orang-orang ini paling dekat dengan lokasi ledakan alat sihir, dan mereka dilindungi oleh bendera perang. Bendera perang adalah imperial ki kelas 10, dan dengan dukungan Li Guangyuan, kaisar roh tingkat ke-7, dengan kekuatannya yang dalam, semua orang tidak terluka. Namun, Suyun telah mengalami serangan mendadak, dan dia pasti tidak punya waktu untuk bertahan, tapi, dia baik-baik saja. Apakah ini mungkin? Apakah ini kenyataan? Jiuli mengepalkan tangannya erat-erat, tatapannya masih belum bisa menjauh dari tubuh Suyun. Adapun Grand Princes, Princes Bing, dan Prince Consort Li, mereka semua tercengang. Kultivasi orang ini jelas bukan pada tahap pertama kaisar roh, jika tidak, mustahil baginya untuk memiliki metode seperti itu. Selanjutnya, dia pasti memiliki perlindungan dari benda suci, berhati-hatilah. Grand Princes bereaksi dan segera berteriak sekuat tenaga. Manusia melamar, tapi surga yang menentukan. Putra Mahkota mundur. Li Guangyuan mengeluarkan tombak perak dan berdiri di depan Putra Mahkota dan yang lainnya, menatapnya dengan waspada. Suasana di tempat kejadian langsung mencekam. Jadi kamu masih tidak mau menyerahkan Dragon Abyssal Bed kepadaku? Suyun mengalihkan pandangannya ke kerumunan, dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia langsung mencabut pedangnya dari sarung pedang, dan menatap lurus ke arah Putra Mahkota. Dalam situasi seperti ini, jika dia ragu, hanya akan ada perubahan. Segera, dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan. Pedang bintang teratai seputih salju melesat melintasi kehampaan seperti sambaran petir putih. Sangat cepat. Li Guangyuan langsung kaget. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa kekuatan Suyun jelas bukan pada tahap pertama Kaisar Roh. Jagoan. Petir putih bergerak dalam lengkungan yang aneh, berniat melewati Li Guangyuan dan langsung menebas ke arah Putra Mahkota. Metodenya lugas dan kejam, dan tujuannya jelas. Pria ini terlihat sangat malas, tetapi ketika dia melakukan sesuatu, dia sangat menentukan. Cepat dan pergi. Li Guangyuan meraung, dan menembakkan tombaknya ke arah kilat. Namun, meskipun kultivasinya berkali-kali lebih kuat dari Suyun, kecepatannya sama sekali bukan tandingan Suyun, dan tombaknya benar-benar meleset. Jiauli hanya merasakan angin dingin di punggungnya, dan niat membunuh yang mengerikan langsung merangsang setiap pori di tubuhnya. Menabrak. Cahaya keemasan naik lagi. Sebuah bendera perang telah muncul di samping Jiauli pada suatu saat. Itu adalah bendera perang peralatan kekaisaran Li Guangyuan. Bendera perang melepaskan penghalang cahaya keemasan, langsung memblokir pedang masuk Suyun, memblokirnya. Jiauli telah lolos dari kematian. Meskipun dia juga memiliki kultivasi kaisar roh, pada saat itu, dia tidak bisa melahirkan keinginan untuk bertarung dengan Suyun. Serangan destruktif tadi sudah cukup untuk langsung membunuh 10 Jiauli, tapi itu tidak bisa melukai Suyun sama sekali. Perbedaannya langsung terlihat jelas, orang yang begitu berbahaya, bagaimana mungkin dia berani bertarung dengan nyawanya. Peralatan kekaisaran. Suyun mendengus, mencabut pedang bintang teratai miliknya, dan langsung menggunakan tubuhnya untuk menyerang peralatan kekaisaran. Dia menerkam ke depan seperti kepalan tangan yang tak terbendung, langsung menghancurkan peralatan kekaisaran, dan Qi yang dilepaskan oleh bendera perang menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Adegan ini sekali lagi mengejutkan Li Guangyuan. Peralatan kekaisaran tingkat ke-10, itu rusak dengan mudah. Siapa yang akan percaya jika kabar ini keluar? Suyun menerobos pertahanan, dan mendorong kecepatannya hingga batasnya, langsung muncul di depan Putra Mahkota. Pedang yang seperti cahaya dingin langsung menembus tubuhnya, dan ujung pedang menekan meridian kinya. Itu sama seperti ketika dia mengancam pangeran Permaisuri Li, ujung pedangnya sangat akurat, dan kekuatannya pas. Putra Mahkota langsung takluk. Li Guangyuan, yang bahkan tidak bergegas, melihat pemandangan ini dan langsung tidak berani bertindak gegabuh. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Melihat orang di depannya dan pedang tajam di depan dadanya, otaknya sulit berpikir. Yang mulia Putra Mahkota, kakak Jiao Li. Tiga lainnya segera menjadi cemas. Jangan bertindak gegabuh. Teriak Suyun. Semua orang berdiri di tempatnya, tidak berani bergerak maju. Melihat itu, wajah Suyun menunjukkan senyuman, dia menoleh untuk melihat Putra Mahkota berwajah pucat. Suaner mengulurkan tangannya, tersenyum, dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu memberiku Dragon Abyss Bat? Putra Mahkota terengah-engah, tetapi dia tidak terburu-buru untuk berbicara, seolah-olah dia masih dengan keras kepala tidak mau mematuhi Suyun. Aku akan memberimu tiga detik untuk menyerahkan Dragon Abyss Bat, atau aku akan membunuhmu dan mengambilnya sendiri. Suyun sudah kehilangan kesabarannya. Ketika Putra Mahkota mendengar ini, dia tidak ragu lagi dan buru-buru berkata, aku akan memberikannya padamu. Kali ini, saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik lagi. Hidupku sudah ada di tanganmu, bagaimana aku berani bertindak sembrono. Saya hanya berharap Anda tidak menyakiti saya, Anda dapat mengambil manik naga abis. Putra Mahkota berkata dengan suara gemetar, tangannya sudah merogoh tas luar angkasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.